boneka merupakan benda yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari hampir semua rumah yang memiliki anak kecil pasti terdapat boneka nah mulai dari boneka yang baru dibeli hingga boneka warisan yang berusia ratusan tahun kan ya karena wujudnya menyerupai makhluk hidup boneka seringkan dirasuki oleh makhluk halus dan bisa bergerak sendiri dan oleh karena itu calon detektif merangkumnya kedama 5 boneka yang bisa bergerak sendiri dan terekam oleh kamera tapi sebelum kita lanjut pastikan buat kalian untuk berlangganan video kita dengan cara klik tombol subscribe berwarna merah di bawah video ini maka dengan begitu kalian bakalan menjadi orang pertama yang video terbaru dari calon detektif setiap anak kecil perempuan pasti suka banget bermain boneka sekalipun dirinya dalam keadaan sendiri nah kejadian berikut ini terjadi kejadian aneh pada saat anak ini bermain boneka di rumahnya tersebut dimana salah satu boneka yang berada di sampingnya itu tiba-tiba saja bergerak dengan sendirinya video ini diambil oleh seorang ibu yang sedang merekam anaknya saat bermain boneka dan lalu saat si anak ini mulai terasa asik bermain bonekanya itu tiba-tiba saja boneka berbaju hitam yang berada di sampingnya itu bergerak jika kalian dipanggil oleh orang tua mestinya harus dengerin dong guys nah dimana dimana anak ini saat dipanggil ayahnya dari kamar sebelah anak ini tidak segera menghampirinya dan hanya menangkapinya sambil bermain boneka berbinya itu tapi coba deh kalian lihat apa yang terjadi guys dimana anak ini dibuat ketakutan oleh boneka berbi yang berada di tangan kirinya itu tiba-tiba saja dia bergerak dengan sendirinya kalian suka koleksi boneka enggak kalau emang iya coba lihat yang satu ini guys dimana orang ini suka koleksi boneka tua yang hampir semua kamarnya dipenuhi dengan boneka tapi enggak bakal kebayang deh gimana ngerinya guys jika hidup sendirian hanya berteman dengan boneka nah pada suatu waktu dimana orang ini menggunakan kameranya untuk merekam bonekanya itu dan pada saat merekam tiba-tiba saja salah satu dari boneka tersebut bergerak dengan sendirinya boneka yang berada di dalam lemari kaca ini dengan kondisi berbaring dan juga terdapat tulang dengan posisi berdiri di dalam lemari kaca tersebut tapi jika diperhatikan lebih teliti lagi dimana tulang yang pada awalnya berdiri tiba-tiba saja berubah posisi dalam keadaan jatuh nah mungkin sampai disini saja video kali ini guys semoga menghibur dan juga jangan lupa buat subscribe like dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua ya guys oke thank you guys nya sub indo by broth3rmax